Welcome to Integral Life and Enjoy! pilih yaitu mint white dan juga black gray Nah karena kami laki-laki yang sangat maco maka kami ambil yang varian black gray balutan warna hitam matte ditambah glossy dikit dan putih mint atau sebut saja putih hijau memberikan kesan modern dan juga premium untuk yang putih hijau tampilan gempadnya seperti ini ya Oke next gempad ini pas dipegang halus serta ergonomis membuatnya cocok di tangan dan memberikan kenyamanan saat bermain dalam waktu yang lama selain itu feel saat digenggam juga enak karena ada kayak karet bertekstur di bodinya yang berwarna abu-abu ini ini membuatnya nyaman dan tidak licin saat dipakai bermain game yang kompetitif atau dalam waktu yang lama Nah sebelum lanjut kami akan kasih informasi kalau rexus asteria ini ada tiga versi yaitu versi pertama yang basic terus versi kedua yang ada tombol makro dan juga jack audionya dan yang terakhir adalah versi dua upgrade yang sudah pakai hal efek di analog dan juga triggernya Nah di versi dua upgrade ini tetap ada jack audio dan juga sistem makro ya Nah kesimpulannya adalah versi dua upgrade ini memiliki semua fitur dari pendahulunya dan mungkin kamu punya pertanyaan seperti apakah kalau sudah terlanjur membeli Asteria versi satu dan juga versi dua apa perlu untuk membeli yang versi dua upgrade ini nah jawabannya adalah tonton video ini sampai selesai like comment and subscribe baik kita mulai dari awal ya teman-teman yang pertama dari packagingnya seperti yang kami bilang yang kami suka packagingnya dari Asteria ini dibanding GX300 yang terkesan biasa aja kalau Asteria ini lebih terkesan eksklusif gitu loh menurut kami dan feel unboxingnya tuh bener-bener asik dan pas kita buka kita akan langsung melihat jelas si gamepad ini yang seolah-olah berkata Halo terus juga terlihat dangle yang kecil kayak flash disk ini terkesan simpel banget daripada versi sebelumnya nice rexus terus kita dapet manual book kartu garansi tas kecil dan kabel USB type-c to USB sedangkan kalau di GX300 kami kemarin itu cuma dapet gamepad aja sama kabelnya sedangkan kalau di GX300 kami kemarin itu cuma dapet gamepad sama kabelnya aja jadi nggak dapet tas kecil seperti di Asteria ini nah buat yang sudah terlanjur beli versi sebelum v2 upgrade ini untuk feel genggamnya sama ya seperti V1 dan juga v2 yang belum di upgrade jadi tidak ada bedanya secara feel genggam hanya saja versi upgrade ini terasa lebih berat sedikit untuk warnanya ada dua pilihan warna seperti yang kami bilang tadi yaitu adalah hitam kayak punya kami ini dan putih hijau atau rexus menyebutnya dengan white mint sedangkan untuk layout yang dipakai di Asteria ini adalah layout Xbox jadi buat kamu yang nggak suka dengan layout Xbox kamu bisa ambil GX300 yang bentuk dan juga layoutnya seperti controller PlayStation seperti ini next untuk filterkan di Asteria v2 upgrade ini yang sudah ada hal efeknya ternyata cukup berbeda dari pendahulunya karena yang ini rasanya lebih kliki gitu dan enak buat ditekan mirip sama GX300 kami yang sudah sama-sama menggunakan hal efek untuk tombol makro yang sendiri di Asteria v2 upgrade ini ada di bawah dua biji yang bisa kamu setting sesuai kebutuhan kamu dan caranya tinggal tekan tombol makro ML atau MR sampai lampu indikator bekedip terus tekan tombol yang ingin di makro sedangkan untuk mematikan makro kamu tinggal tekan aja tombol MR atau ML yang sudah disetting terus tekan tombol clear Nah kalau kamu merasa hal ini terlalu merepotkan kamu bisa tekan tombol kecil di samping lubang cas yang fungsinya untuk mereset Asteria ini Oh ya untuk jack audio di Asteria AX1 ini hanya berfungsi untuk PS4 ya kalau PS5 kami belum coba karena kami belum punya PS5 next untuk tombol turbonya ini sama seperti di versi pertama dan juga di versi kedua terus juga tetap ada tombol di tengah untuk mematikan LED nya yang jujur kami kemarin komplain di GX300 karena LED nya ini tidak bisa dimatikan dan ini cukup mengganggu kalau dipakai di malam hari di kondisi yang gelap tapi di Asteria versi 2 ini kami puas lanjut lagi untuk vibration atau getaran di Asteria ini menurut kami agak kurang jika dibandingkan dengan GX300 kami yang ini lebih halus aja tidak seperti GX300 yang getarannya benar-benar terasa tapi tetap aja di Asteria v2 ini menurut kami sudah cukup ya mungkin hal ini karena Asteria v2 upgrade ini lebih berat dari pendahulunya yang berarti komponen di dalamnya lebih banyak jadi berisi gitu terus membuat vibrasinya terasa berkurang dikit ya itu sih pemikiran simpel kami ya berpindah ke bagian baterai di bagian ini tidak mengalami peningkatan menurut spesifikasinya tapi saat kami pakai v2 hal efek ini mampu bertahan 9 jam saat kondisi LED menyala dan 11 jam saat LED nya dimatikan dan ini lebih lama daripada pendahulunya sedangkan untuk danggel kami pikir cuma dapat improve dari segi desain yang terlihat lebih elegan ternyata salah karena di versi pendahulunya cuma bisa 5 meteran sedangkan di versi hal efek ini mampu sampai 7 meteran untuk mode inputnya sendiri saat kamu colok ke PC langsung terdeteksi mode X-input jadi tidak perlu setting-setting atau install software dan juga sebagainya pokoknya sudah PNP atau plug-n-ply nah terakhir adalah ini dia yang paling ditonjolin pada video update yaitu adalah hal efeknya ya kali jack audio nah hal efek pada kontrol ini bisa kamu rasain di analognya dan juga di triggernya dan ini beda banget rasanya dibanding V1 yang masih menggunakan magnetic trigger serta magnetik pada analognya dan saat kami coba main dengan V2 upgrade ini rasanya benar-benar mendapatkan improve yang sangat signifikan sedangkan saat kami tes analognya V2 upgrade ini mendapatkan circularity test 0,4% di analog kanan dan juga di analog kiri nah ini cocok banget dipakai buat game-game yang memerlukan circularity akurat seperti game Assassin's Creed God of War dan sebagainya sedangkan untuk improve pada triggernya sendiri jadi lebih presisi di setiap tekanan yang kita berikan pada triggernya nah ini membuat kita bisa merasakan hal pressure di setiap tekanan jadi ketika kita gunakan untuk game balapan menjadi lebih presisi di setiap tarikan gas maupun rem dan next kita ke kesimpulan V2 upgrade ini mendapatkan banyak sekali improvement dari generasi sebelumnya dari mulai ditambahkannya tombol makro dan juga hal efek di trigger dan juga analognya baterai yang lebih awet jarak transmisi yang lebih jauh dan stabil dari generasi sebelumnya bisa dibilang danggelnya ini lebih powerful ya jadi kalau kamu sudah terlanjur beli generasi yang sebelumnya dan mau beli yang ini kami akan bilang gak apa-apa ini layak dibeli karena lebih oke walaupun tetap sebel ya karena sudah beli yang versi sebelumnya eh ada upgrade seperti ini tapi beneran guys kalau kamu mau ini layak banget buat dibeli karena menurut kami susah untuk menolak penawaran fitur yang diberikan sama Rexus di Asteria V2 upgrade ini dan menurut kami ini adalah salah satu gamepad terbaik under 500 ribuan yang bisa kami rekomendasikan untuk kamu untuk harganya sendiri gamepad ini sekarang dibanderol di angka 399 ribu rupiah di toko resminya nah kalau kamu berminat membelinya kami sudah taruh link toko resminya di deskripsi video ini untuk mendapatkan promo seperti potongan harga kalau kamu beruntung dan juga gratis hongkirnya dan kalau kamu ada pertanyaan atau mungkin kamu punya pengalaman dengan Asteria V2 upgrade ini dan ingin berbagi pengalaman pemakaian silahkan komen di video ini ya terus kalau kamu ingin berdiskusi kamu bisa komen juga di video ini dan seperti biasa kita akan cari jawabannya bareng-bareng jadi see you next video, have a nice day dan jangan lupa untuk subscribe channel Intekno Live sub indo by broth3rmax